Yang lebih murah adalah shopping. Gila tuh shopping detailan tuh, wah gila sih, murah-murah banget. Dia deketin mepet gue, buka celana. Buka celana keliatan itunya? Iya. Halo, kembali lagi di Vinyar. Dan hari ini gue ditemani oleh salah satu traveler, travel blogger. Yaitu Kak Adek Arini. Halo. Kak Adek Arini, welcome to the cave. Wow, thank you. Kursi panas nih. Kursi panas ini, ini kayak who wants to be a millionaire. Bersama saya Tante Wiyahya. Mirip, boleh. Yui, cuman dia tajir saya enggak? Belum, jangan bilang gitu. Belum, belum tajir. Belum, semua ada roda kehidupan. Asik, cocoknya jadi nalang sumber Vinyar ya. Inspiratif-inspiratif gimana gitu. Anjay. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dikit ya, tentang traveling. Karena kan banyak banget nih anak-anak milenial yang suka banget pengen traveling. Ada yang bilang, anak-anak milenial mendingan traveling daripada nabung. Itu yang jadi. Lu milenial apa bukan? Gue milenial sih. 95. Oh iya, termasuk lah. Banyak definisi sih milenial ya. Ada yang definisinya sampai 94, ada yang sampai 95, ada yang 96. Ya, mungkin bisa dibilang. Masih nonton petolongan Sherina kan? Masih nonton. Masih lah, sama lah kita. Yoi, nonton juga. Siap untuk yang kedua. Siap. Oke deh, kita sebenarnya hari ini bakal promosi petolongan Sherina. Lu sebagai traveler, pernah solo traveling? Pernah. Sering atau enggak? Lumayan sih, lumayan. Lumayan sering. Lumayan sering. Udah lah, 4-5 kali udah pernah. Oke, lu pertama kali solo traveling itu kemana? Menarik banget nih, ke Thailand. Negara tetangga. Kenapa ke Thailand, kenapa bukan ke tempat lain yang deket-deket dulu gitu? Ke Bandung. Thailand juga deket buat gue sih. Oh berarti emang, paling jauh kemana lu? Paling jauh ya, paling jauh Spanyol. Wah jauh sih itu. Iya. Spanyol, Eropa ya. Spanyol, Eropa. Oke, kembali lagi ke Thailand. Kenapa Thailand? Jadi, kenapa Thailand ya? Karena menurut gue Thailand itu masih masuk ASEAN ya. Maksudnya kalau naik pesawat masih cepat lah. Masih 3 jam, 4 jam ya kalau enggak salah. Dan sebelumnya itu sebenarnya gue udah pernah ke Thailand. Tapi enggak solo sama temen gue waktu itu. Sama temen gue, terus gue udah ngeliat oh Thailand tuh kayak gini ya. Kayaknya negaranya sangat open banget dengan berbagai macam warga negara. Mereka tuh kayak gimana ya, enggak beda-bedain gitu. Dan akhirnya gue pengen coba deh sekali-sekali solo traveling ke Thailand. Karena Thailand itu juga salah satu negara yang menurut gue banyak turis mancan negaranya. Oke. Maksudnya banyak backpacker, banyak solo traveler yang tujuan utamanya biasanya mereka sebelum eksplor negara Asia lainnya tuh, markasnya tuh di Thailand dulu. Mereka ke Thailand dulu baru mulai ke eksplor negara samping-sampingnya gitu. Nah gue ngeliat disitu kok banyak ya yang solo traveling ke Thailand gitu. Gue pengen nyoba Thailand as solo traveling pertama gue gitu. Kayaknya cocok di akhirnya waktu itu gue ke solo traveling. Paling berangkat tuh ke Thailand dengan rasa deg-degan karena kan belum pernah kan sebelumnya slow traveling. Paling sebelumnya cuma berdua doang sama temen gue cewek gitu. Sekarang sendiri. Nyampe sana, waktu itu gue nyampe di Bangkok kan. Di Bangkok terus gue langsung stay karena sendiri di hostel. Karena kan gue kalau misalkan di hostel kan bayarnya perbed kan. Jadi lebih affordable lah, lebih murah gitu. Dan bukan hanya tentang harganya aja sih. Tapi bisa dapet banyak temen yang solo traveler lain. Dari berbagai mancan negara lainnya. Gitu yaudah terus akhirnya ternyata yang tadinya gue pikir tuh Aduh solo traveling nanti gue sendirian. Aduh kesepian gak ya? Ngapain ya nanti ya gabut apa gimana gitu. Ternyata waktu gue solo traveling ketemu banyak orang which is stranger ya. Mereka biasa aja gitu. Kayak sangat open sama stranger-stranger lain. Gak ngerasa awkward, gak ngerasa kenalan ya kenalan aja. Kayak udah kenal lama gitu. Nah terus disitu gue bilang, oh ternyata kalau solo traveling tuh bukan berarti kesepian. Bukan berarti kayak bingung mau ngapain. Banyak kok di perjalanan orang-orang yang akan kita temuin gitu. Dari berbagai macam ini ya. Gak hanya backpacker doang ya. Tapi banyak loh yang emang maksudnya orang yang punya budget. Cuma memang me time mereka tuh ya traveling sendiri. Itu banyak loh ketemu. Kenapa akhirnya solo traveling? Kenapa gak traveling bareng-bareng temen gitu? Nah ini menarik nih. Karena menurut gue, gue udah terlalu lama, bukan terlalu lama sih. Banyak kayak temen-temen yang ayo, ayo, ayo. Ujung-ujungnya gak jadi. Atau ujung-ujungnya kayak, ya gue bisa ikut. Tapi ntar hari H, aduh gue cancel nih. Soalnya ada acara ini, ada acara aneh. Aduh kayaknya tuh kayak kalau nungguin orang gak jalan-jalan gitu. Sering terjadi di ibu kota. Iya kan. Jadi that's why gue mikir kayaknya. Kalau nungguin orang gak jalan-jalan deh. Jadi mending gue jalan sendiri aja deh. Toh emang gue pengen eksplor kan. Bukan pengen yang kayak ha-hihi doang sama temen-temen gitu loh. Beda cerita ya, maksudnya beda tujuan. Kalau emang mau ha-hihi doang sama temen-temen, ya pergi sama se-geng gitu kan. Tapi ini kan emang gue pengen eksplor. Dan ternyata emang saat itu belum ada temen-temen yang berjodoh untuk pergi bareng. Yaudah gue memberanikan diri untuk pergi sendiri. Gila. Gue jadi lu bakal takut sih. Kenapa? Karena gak gimana ya, lu ke jalan, ke suatu tempat yang lu gak tau yang beda culture-nya, beda bahasanya, beda cara pikirnya, dan beda orang-orangnya juga. Iya sih. Cuman justru itu menarik sih buat gue. Jadi. Awalnya lu kaget gak? Lu awalnya takut gak tapi? Awalnya takut. Karena kan sesuatu yang kita belum pernah lah istilahnya ya. Kayak belum pernah ngerasain gimana rasanya. Bukan takut sih kayak gimana ya? Panik ya? Kayak khawatir, khawatir. Nanti disana kalau misalkan ada orang yang iseng atau orang yang apa gimana lagi, cewek sendiri gitu kan. Lebih kekhawatir ke situ sih. Overthinking-nya banyak banget. Cuman ternyata pas udah dijalanin, banyak hal yang kita kadang tuh ngerasanya takut. Kayak fear itu tuh selalu ada ya. Tapi ternyata fear is just my imagination. Fear is just my imagination. Iya kadang tuh itu gak terjadi gitu. Ketika kita udah coba, udah ngelakuin. Yaudah itu gak terjadi apa-apa sih. Fear itu udah ketinggalan aja gitu gak terjadi apa-apa. Jadi. Ya buat gue semua itu emang harus dicoba dulu untuk kita tahu gimana sih rasanya gitu. At least kita tahu gitu ya. Karena kalau misalkan kita gak coba, yaudah kita akan jadi ketakutan selamanya gitu. Betul. Kecuali narkoba. Jauhi narkoba teman-teman. Benar. Hati-hati. Itu sih jauhi narkoba. Tapi ketakutan untuk hal yang positif, untuk hal yang produktif lah ya. Itu hajar aja gak apa-apa. Iya benar kadang bahkan ketika kita udah kayak ngelewatin ketakutan itu. Jadi timbul sesuatu hal yang kita yang tadinya mikir gak bisa, jadi bisa gitu. Betul. Yang tadinya gak berani jadi berani karena kita udah lewatin rasa ketakutan itu. Iya. Dan satu hal yang gue percaya ya, keberanian itu ketika kita mau berdamai dengan ketakutan kita. Iya. Dan untuk berdamai dengan ketakutan kita harus acknowledge si ketakutan ini sebenarnya ada. Iya. Bukannya malah kita singkirin si ketakutannya. Tapi diterima kan. Terima aja. Bertemanlah dengan setanmu sendiri. Benar. Simpelnya sih kayak gitu ya. Benar benar. Dan kalau misalnya kita bisa berteman ya, kita akhirnya bisa berdamai juga sama kejelekan-kejelekan kita. Salah satu ketakutan. Benar benar. Akarnya dicari dulu. Kenapa takut. Betul. Terus baru abis itu gimana ya cara mengatasinya. Sebenarnya itu sih intinya kayak kenapa takut. Terus cara mengatasinya sebenarnya gimana ya gitu. Betul. Dan kalau lu salah satu cara untuk mengenal ketakutan lu adalah dengan traveling. Benar. Solo traveling gitu ya. Menarik sih. Waktu itu gue pernah baca bukunya Butet Manurung, Sokolah Raimba. Ya. Dia bilang ada satu suku, gue lupa dimana. Di Jambi. Di Jambi ya. Gue baca juga. Di mana si orang-orang suku ini kalau misalkan baru aja kehilangan orang, dia bakal traveling. Dia bakal berkelana untuk menghapus kesedihannya itu. Untuk mencari dirinya dia sendiri kembali. Dan menurut gue itu sesuatu yang menarik sih dari travelingnya. Sebenarnya jangan menghapus sih. Lebih ke, well sebenarnya rasa-rasa yang kayak kita sesuatu yang kayak rasa sakit atau apa. Menurut gue gak ada yang bisa, gak ada yang bisa untuk menghilangkan selain time. Time heals. Time heals menurut gue. Gimana caranya time heals ya, caranya dengan menerima aja sebenarnya. Justru kalau misalkan kita lari gitu, jadinya malah kita menghindari gitu. Tapi kita gak berdamai dengan si masalah itu. Masalahnya gak kemana-mana. Iya. Masalahnya bakal ada tetap di situ. Yes, gitu. Jadi ketika udah kita bisa menerima, nanti akan waktu yang akan menjawab semuanya gitu. Coba misalkan kayak lu pacaran, awal-awalnya kan aduh gak bisa kehilangan, blablabla gitu kan. Tapi nanti lama-lama juga hilang 6 bulan setahun. Iya, asalkan mau diterima. Iya, harus diterima. Si ketakutan. Kalau itu tuh udah habis, hey terima ini tuh udah selesai gitu. Let's move on. Bener sih. Gitu. Bener sih. Tapi lu pernah traveling karena lagi patah hati? Enggak. Oh ya? Enggak, justru mencari hati kayak gitu. Oh ini salah satu benefit dari traveling. Nomor satu, mendamaikan diri sendiri. Nomor dua, mencarikan jodoh. Teman-teman, anda butuh jodoh, traveling. Gitu ya? Bisa kan? Bisa lah. Soalnya kan kita gak tau ya ketemu dengan siapa aja, dengan berbagai macam background. Bener. Dan di situ juga belajar. Belajar culture, belajar menerima, belajar perspektif. Kadang kita mikir ya kayak, misalkan waktu gue ke salah satu suku, ada di negara gitu. Atau di Thailand lah yang deket Chiang Mai ya. Itu ada suku yang dari dulu tuh dia pakai perhiasan di leher tuh. Namanya sukunya long neck apa gitu. Adalah pokoknya di Chiang Mai perbatasan deket ke Myanmar. Nah, menurut mereka itu, semakin tinggi lehernya, semakin, dia pakai kalung-kalung gitu. Lo bisa lihat nanti di Google. Pakai kalung-kalung gitu, semakin tinggi, itu tuh semakin cantik. Oke. Padahal kalau kita sebagai orang Indonesia ya, karena di kita gak ada culture kayak gitu kan. Kita ngeliatnya kayak, kok aneh gitu. Tapi menurut mereka cantik. Iya, karena ya perbedaan culture aja. Karena perbedaan iya, tergantung cara kita ngeliat kan, gitu. Dan hal-hal itu yang kadang kita harus, ketika traveling tuh mau gak mau, kita gak bisa stay sama pendapat kita. Karena pendapat kita tuh gak selamanya bener, kalau dilihat dari sisi lain. Kalau dilihat dari mata orang lain atau perspektif lain gitu. Gak selamanya pendapat kita itu bener atau culture kita itu yang paling the best. Gak selamanya. Karena masih banyak culture-culture beragam di dunia ini, yang menurut mereka juga culture mereka the best gitu. Iya. Gak bisa diadu gitu. Dan disitu saat kita traveling, kita ngeliat kayak, oh ya udah keberagaman itu memang untuk diapresiasi dan kita ngeliatnya harus dari sisi itu semua jadi yang membuat dunia itu indah gitu. Bukan untuk diperdebatkan. Oke. Tapi bener, gue setuju banget sama lu. Perlu untuk kita membuka otak kita sama budaya-budaya lainnya. Nah, ada gak satu pengalaman yang lu gak bisa lupain ketika lu lagi di Thailand? Pas lagi solo traveling itu atau ya kapapun lu di Thailand lah. Ada. Ada banget. Sampai sekarang itu udah berapa tahun yang lalu ya. Gue lupa deh. Empat apa lima tahun yang lalu, gue masih inget sih. Jadi dulu itu gue ke salah satu daerah namanya Kaoyai. Nah, di Kaoyai itu dia ada, ada, bukan desa sih, kayak area ya. Yang terinfluence banget sama bangunan-bangunan Itali. Oke. Namanya Palio Village. Oke. Nanti bisa cari deh pokoknya teman-teman. Nah, disana itu kayak sedistrik itu bangunannya itu bangunan ala-ala Itali. Bener-bener lu kayak masuk ke situ kayak bukan di Thailand gitu. Kayak ala Eropa banget, kayak di Itali banget gitu. Itu sekitar empat jam lah ya dari Bangkok naik bus. Nah, dari waktu itu gue dari Bangkok kesana memang pengen ngejar itu. Jadi di Thailand itu kayak ada yang ala Santorini, di Huahin. Tuh cari tuh, kalau mau yang ke ala-ala Santorini tapi di Asia tuh bisa ke Huahin. Oke. Di Thailand, terus kalau mau ke ala yang Eropa ada juga di Kaoyai, di Palio Village itu. Nah, teman-teman tuh bisa cari, kalau misalkan mau dapet vibes yang Eropa di Thailand tuh bisa ke Kaoyai. Nah, waktu itu jadi gue ke Kaoyai karena emang pengen ke situ, ke si Palio Village itu. Penasaran kan? Gue ke situ, terus gue stay di salah satu homestay. Homestay, dia orang Thailand punya, sepasang gitu. Jadi dia punya rumah, rumah pribadi yang dia buka beberapa kamar, kayak lima kamar gitu untuk dijadiin homestay. Jadi gue stay di situ karena waktu itu di Palio memang bukan destinasi terkenal. Jadi belum banyak lah yang blogger-blogger kesana atau dipromosi ini belum terlalu heboh lah di Indonesia. Jadi untuk cari penginapan belum terlalu gampang gitu, kayak hotel-hotel gitu. Jadi akhirnya gue stay di sana. Terus malam-malamnya gue nyari makan kan, biasa sama teman gue berdua, nyari makan ke night market. Tau kan lo, lo pernah ke Thailand? Belum. Night market itu yang ada kalah jengking segala macam bukan sih? Iya, iya, iya. Yang ada udang, pakai seafood-seafood segala macam. Gak kalah jengking aja sih, banyak lah pokoknya makanan di Thailand. Lo kalau belum pernah ke Thailand, waduh gila makanan di Thailand itu night marketnya the best. Gue suka patai sih. Patai sih, wah gila. Gue pengen banget punya makan patai di Thailand. Iya, enak. Patai tuh di Thailand tuh udah kayak nasi goreng tek-tek gitu loh. Nah makanya gue pengen banget cobain patai itu. Di mana-mana ada patai itu kayak wajib lah kalau malam. Patai Thailand tapi gue belum pernah coba yang di Thailand langsung tuh. Harus sih, patai sih di sana the best sih. Iya. Waktu itu jadi gue nyarmakan kan di night marketnya dengan pilihan berbagai macam makanan yang ada itu. Nah terus waktu itu gue beli, beli apa ya kayak semacam roti canai gitu. Tapi yang Thailand punya gitu. Gue beli waktu itu yang jual tuh bapak-bapak sama ibu-ibu, suami istri. Nah gue kan bahasa Inggris ya. Nah mostly tuh karena itu di desa bukan di Bangkok yang kota besar gitu. Mereka gak bisa bahasa Inggris. Ngomongnya bahasa Thailand. Language barrier tuh. Terus gue gak jelasin kan, gue pengen beli roti waktu itu rasa apa gitu. Pokoknya pengen ngejelasin tapi gak pake apa gitu. Susah kan ngejelasinnya. Dateng lah anaknya. Anaknya mirip lo deh. Jangan dua itu. Enggak beneran. Jadi dia gondrong gitu. Gondrong terus masih muda, masih ya 17 tahun lah umurnya. Dia bisa bahasa Inggris. Padahal itu di desa loh. Dia jelasin ke bapaknya. Oh ini si turis ini sih gue. Turis ini pesen roti ini 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 gitu. Nah terus ngomong kan loh. Kok lo bisa bahasa Inggris gitu. Tapi jangan bahasa Inggris yang terbata-bata ya. Bukan yang lancar banget gitu. Ngerti lah sedikit-sedikit. Kok lo bisa bahasa Inggris? Ternyata iya gue soalnya kuliah di Bangkok. Gue kuliah musik. Oke. Gitu. Jadi dia tuh emang kayak lagu-lagunya tuh dia seneng bahasa Inggris. Jadi dia belajar dari lagu gitu-gitu. Nah terus ngobrol-ngobrol si bapaknya sama ibunya tuh seneng kayak mungkin karena daerah itu gak pernah kedatangan turis kali ya. Jadi kayak pengen kenal-kenal lanjut gitu. Kenal lebih jauh. Kita digratisin roti dong. Digratisin roti. Emang banyak. Iya digratisin roti. Terus abis itu dia bilang eh ini yuk steady ini kita di rumah kita gitu. Rumah kita ada di, dia dijelaskan dimana gitu gue lupa. Nanti kita masakin masakan Thailand. Enak banget tuh. Iya makanya. Nah terus gue sebagai yang belum pernah kan. Gue sama temen gue tadinya juga seuzon kan. Oh Jon Jon kita mau ini nih diculik apa gimana gitu kan. Cewek dua gitu kan ya. Terus oh iya iya nanti aja nanti aja gitu. Gue pulang tuh ke penginapan siang tadi. Gue mikir sama temen gue. Eh gimana nih besok gimana nih mau gak nih nginep gitu kan. Kayak berdiskusi gitu. Jon Jon tapi ntar kalau misalnya diculik gimana nih gitu kan ya. Udahlah positive thinking aja gitu. Terus akhirnya besok paginya. Kita ke rumahnya dia naik motor. Satu motor berempat. Buset. Ekstrim juga ya berarti orang-orang Thailand ya. Iya karena kan maksudnya itu bukan di kota besar gitu loh. Countryside lah. Kalau kayak disini dimana ya kayak Purwakarta gitu kali ya. Ya kurang lebih lah ya. Naik motor berempat ke rumahnya. Rumahnya ternyata di tengah hutan. Jadi bukan di perumahan, bukan di perumahan klaster gitu. Kayak di tengah hutan dan memang mereka tuh kayak gayanya tuh kayak gimana ya? Kayak back to nature banget tuh sekeluarga emang. Oke. Kayak bukan orang kota yang metropolitan gitu lah. Oke. Sampai sana ketemu ada anjingnya, dua golden lucu banget gede-gede. Terus ada ibu bapanya, kita dimasakin masaran Thailand, nginep diajak nyanyi, terus diajarin masuk Thailand, terus diajarin berkebun, dia juga punya kebun. Terus kita nginep semalam, di kamarnya di atas. Pokoknya bener-bener kayak ngerasain gimana sih rasanya jadi orang Thailand saat itu ya. Sehari. Dengan language barrier yang ada ya. Kayak. Oh iya itu gimana tuh ya? Si anaknya sih bisa, cuman dikit banget. Itu aja dia masih belajar-belajar gitu. Oke. Dan dari situ kita kayak dapet keluarga baru kan. Temenan lah di Facebook, ngobrol-ngobrol masih sampai sekarang. Sekarang udah di Australia anaknya. Kuliah? Ini, karir dia sebagai musik. Oh iya? Wah keren juga tuh. Iya makanya jadi kayak, apa kabar loh kalau misalnya kita ke Thailand, selalu ketemu, gimana kabarnya ibu bapak, suka nanya juga ibu bapaknya. Oh iya keren banget tapi anaknya. Iya. Bisa jadi musisi di Australia sekarang ya. Iya dan maksudnya kayak, gak ada niat jadinya kayak gak ada niat jelek sama sekali. Apalagi awalnya seuzon kan kayak, aduh entah kita udah diculik apa gimana gitu. Gak ada. Justru malah nambah, gimana ya nambah pengalaman kita lah untuk, mendalamasi si culture Thailand, gimana sih rasanya hidup sehari, di rumah orang Thailand yang baru ketemu di, night market sekali. Itu gue jadi lu ya, gue bakal seuzon banget sih. Iya kan? Gue punya trust issue sih gue. Tapi keren ya orang-orang Thailand ya, mereka sangat open. Sangat open. Baik-baik banget ya berarti ya. Baik-baik banget, makanya itu gue sampai sekarang masih kagum sih, kok bisa ya kalau gue, kayak sekarang nih misalkan, terus gue looking back kayak 4 tahun, 5 tahun lalu, kok bisa ya dulu gue, tiba-tiba nginep di rumah stranger, orang Thailand, kok bisa gak takut gitu. Gue juga kadang suka mikir sih, well tapi ternyata itu udah terjadi. Tapi gue kagum sama si orang Thailand-nya itu sih, yang ngajakin lu nginep di tempatnya mereka. Iya, ibu bapanya sih. Iya ibu bapanya. Karena kalau misalnya gue jadi dia ya, misalkan nih ada satu orang dari, antar berantah, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa lain, susah, apa namanya, susah komunikasinya dateng, let's say gue lagi jualan, terus dia dateng, gue gak bakal mau ngajakin dia ke rumah gue sih. Iya kan? Terus gue sungguhin makanan, gue kasih tau, kecuali niat jahat. Kecuali gue niat jahat. Kalau gue niat jahat, gue pengen rampok ya, udah ayo. Cuman kalau misalnya secara normal, gue gak mau sih. Iya kan? Nah itu, makanya gue tuh kadang suka traveling ke yang countryside gitu loh, karena memang mereka masih, gimana ya, masih asli gitu. Gengsi, belum kemakan sama gengsi ibu kota. Iya, masih tulus lah. Masih tulus, emang gimana ya, kayak ya mungkin itu warga, kayak asli Thailand tuh kayak gitu mungkin, sebelum kena ibu kota ya, metropolitan. Satu hal yang lo pelajarin banget dari pengalaman lo, itu ketemu sama bapak, ibu itu apa? Be kind to anyone. Kayak, ya dia ngajak itu karena baik aja, karena emang kayak, kita cewek dua mungkin, dia sebagai ibu-ibu kali ya, ngeliatnya kayak, ayo gak apa-apa kita masakin aja disini. ya karena emang pengen bertukar culture aja mungkin. Kan gak ada niat lain kan? Cuma karena baik aja. Iya. Itu menarik sih, karena menurut gue menjadi baik, itu menjadi hal yang mahal, untuk hidup disini nih, terutama di ibu kota ya. Jadi baik kurang kota jadi mahal banget. Benar. Dan sometimes kita harus, kembali lagi ke, akar-akarnya kita. Iya. Akar-akar kemanusiaan. Benar. Dimana kita hidup untuk sesama lain, bukan cuma untuk diri sendiri. Iya. Kadang tuh tapi, mungkin semua orang dasarnya baik ya, pada dasarnya ya. Cuman, yang bikin mereka jadi gak baik, karena ada satu orang yang gak baik. Bisa jadi. Satu orang gak baik aja, jadi semua berpikir, semua orang gak baik. Ya kayak misalkan, kalau misalnya ada air putih nih, terus tiba-tiba dimasukin kopi aja, air putihnya jadi, ini kan, jadi, ikut warna kopinya juga. Yes. Itu yang tricky. Sayang ya. Tapi gue yakin sih, si bapak ibu ini, udah hidup puluhan tahun, pasti pernah merasakan jahat. Hmm. Dijahatin orang lah. Hmm. Tapi hebatnya dia, berani untuk gak ngejahatin lu. Bahkan, ngebantuin lu, untuk ya, mempunyai, having a great time di negaranya mereka. Menurut gue itu sesuatu yang, jarang banget sih, dirasakan sama, orang-orang di ibu kota terutama ya. Iya. Iya, apalagi, kita, gue sebagai orang ibu kota ya, waktu kesana. Wow. Kayak pengalaman, makanya gue bilang itu pengalaman, yang gak pernah akan gue lupain. Karena mungkin, ya setelah lima tahun lagi gitu, ya gue gak nemu yang kayak gitu. Iya. Dan mungkin kalau lu kesana, juga gak bakal punya pengalaman yang sama. Belum tentu. Belum tentu. Tapi bisa belajar dari si bapak ibu ini sih. Be kind to anyone, even if the world is mean to you. Asyik. Bener gak sih? Bener. Hebat loh, orang-orang Thailand jadinya gue respect. Gue pengen kesana jadinya. Thailand sih, aduh kangen banget sih gue. Gue belum pernah kesana sih, to be honest. Tapi gue liat foto-fotonya segala macem, gue merasa, wah pengen sih kesana. Paket lengkap sih Thailand tuh menurut gue. Kenapa paket lengkap tuh? Kuliner, ya semua orang tau lah. Orang tuh balik ke Thailand itu, karena salah satunya alasannya mungkin kuliner. Buah-buahnya, buah-buahnya tuh kalau kesana, waduh mangganya tuh montok-montok banget lah. Mango sticky rice. Mango sticky rice. Tom yum, aduh itu tom yum anyway itu manganan kesukaan gue. Jadi gue kalau misalkan kemanapun, even yang bukan resto Thailand, gue nanya ada tom yum enggak? Dan gue tuh tau kayak tom yum yang asli, enak ke rasa Thailand tuh yang mana, yang kayak gimana, yang kayak udah tercampur sama lidah Indonesia tuh kayak gimana tuh gue tau. Saking gue apa-apa kemana-mana, tom yum, tom yum, tom yum. Kuliner. Topnya Mangga 2 gue suka banget sih. Yang dimana? Ada di Mangga 2, gue lupa nama orangnya apa? Nama orang, toko. Nama tokonya. Oh nama orangnya. Pokoknya ada ibu-ibu jualan tom yum di Mangga 2, enak banget. Wah dimana ntar siapa gue ya. Yoi, cuman itu sih gue penasaran banget makan tom yum di Thailand. Iya lah. By the way, traveling kan butuh duit ya. Kita sebagai budak rupiah, gimana caranya, lu gimana sih ngatur duit untuk traveling? Ngatur duit untuk traveling, sebenarnya pasti lu udah ngelakuin, semua anak muda harusnya ya. Karena gue sih gampang aja, kalau gue selalu misahin mana living, mana playing. Mana living, mana playing itu harus dipisah. Iya. Jadi ketika lu terima gaji, itu langsung pisahin. Jadi bukan uang yang dipakai traveling, itu bukan uang sisa. Tapi uang yang udah lu pisahin dari awal. Dari lu terima gaji, kalau gue selalu pakai ya, ini yang simple aja ya, 50 living, itu lu dari lu makan, bayar listrik, bayar kosan. Pokoknya yang lu kalau gak ada itu lu gak hidup lah pokoknya. Kemudian ada playing, playing itu 30% dari gaji. Iya. 20% saving. Jadi salah ya, kalau misalnya millennial itu traveling aja gak boleh saving. No, I'm against it. Walaupun gue traveler ya. Tetep lu harus punya saving lah. Betul. Nah, 50. Millennial. 50, 30, 20. Itu dari lu terima gaji, langsung pisahin. Beda rekening. 50, 30, 20. Beda rekening kalau bisa. Oke, tadi 50 living. Living. 30. Playing. Playing. 20. Saving. Saving. Itu paling simple. Oke. Tapi kalau misalkan ternyata lu livingnya bisa 30% gitu, lu irit banget gitu. Itu kan bisa lu masukin ke playing. Playingnya nambah jadi 40% atau 50%. Iya. Di ini aja, pokoknya itu minimal. Iya. Itu tips untuk ini ya, tips yang membagi keuangan supaya nanti akhirnya lu bisa traveling juga. Yes, traveling itu masukin ke playing. Nah, nanti jadi lu gak merasa bersalah untuk menghabiskan uang untuk traveling, karena emang udah ada budgetnya. Iya. Lu udah budgetin dari awal nih, ya emang itu budget gue untuk traveling, gak ngeganggu uang makan gue, gak ngeganggu uang saving gue. Gitu, jadi lu gak merasa bersalah emang. Gue selalu kayak gitu, jadi setahun tuh gue ada budget traveling memang. Kalau belum habis ya gue habisin jalan-jalan kemana-mana. Betul, betul, betul. Ya intinya mau per bulan lu dapet berapa, ya ini dululah, apa ya kelola dulu keuangan lu. Karena percuma kalau misalnya let's say lu punya duit, gaji lu 100 juta let's say, tapi 90 persen, 95 persen lu habisin di playing doang. Di playing, iya. Ya 5 persennya udah, lu gak bisa untuk yang necessities lu kan cuma juga istilahnya gitu ya. It's not about what you earn, but how you spend. Betul. Coba tunah kan. It's not about how you earn, but it's about how you spend. Bener banget. Bener banget kalau misalnya lu spending-nya juga ngaco. Mau gaji lu gede juga. Ya mau gaji lu gede juga ya udah abis-abis aja dulu ya. Abis-abis aja. Gue ada cerita nih menarik banget. Jadi ada, gue kenal satu orang, dia kerjaannya itu sebagai driver. Dan dia tuh dapet kurang lebih per bulannya itu 4 juta sampai 6 juta, tapi dia punya rumah. Bukan dengan inheritance. Bukan dengan apa namanya, di ini ini, di subsidi. Ya bukan karena subsidi. Iya, iya, iya. Atau warisan. Bukan warisan. Bener-bener punya dia sendiri. Iya. Duitnya dari mana dibilang ya dari pengelolaan uang. Pengelolaan uang. Memang semua tergantung pengelolaan sih. Kita bisa kok jalan-jalan, tapi punya saving juga bisa tetap. Asal kelolanya baik aja. Yoi. Gaji UMR punya rumah bisa. Bisa. Asalkan dikelola dengan baik dan bersabar juga. Iya, sama harus tahu mana prioritas, mana enggak sih. Betul. Kadang orang itu suka rancu tuh. Betul. Iya kan? Karena sebenarnya kalau kita ngomong playing, playing itu kan banyak banget. Dari lu nongkrong di kafe, lu beli kopi, lu traveling, lu shopping, itu masuknya playing. Yoi. Nah itu lu prioritasnya lu tentuin aja. Kalau misalkan lu lebih suka traveling, ya mau enggak mau yang lain, playing yang lain mesti digencet lagi. Mesti ditipisin lagi. Kayak gue misalnya traveling, gue tuh bukan tipe orang yang boros gitu. Kayak jajan tuh gue jarang sebenarnya. Kayak beli baju juga paling sebulan, tiga kali, empat kali. Bukan yang tipe beli-beli barang-barang yang mahal gitu tuh, gue enggak gitu. Tapi gue lebih banyak spend ke traveling. Oke, oke. Itu prioritas, karena prioritas gue traveling. All right. Kemarin pas lu solo traveling ke Thailand, abis berapa? Enggak lupa gue. Kurang lebih? Lupa-lupa. Lupa, lupa-lupa banget, udah lima sawan lalu. Oh, udah beda juga sih currency-nya. Udah beda. Tapi Thailand murah kok. Iya sih. Lu bisa dapet, eh hostel yang 70 ribu aja udah bagus. Oke. Sehari ya, yang one bed 100 ribu tuh udah bagus. Hostel yang udah AC udah, maksudnya udah bagus lah nyaman lah. Terus makan, lebih murah. Di sana. Dengan porsi yang gede ya. Harganya Thailand tuh, se-Indonesia gak makanannya? Sama. Harga kayak makanan pinggiran jalannya gitu, sama dengan harga pinggirannya Indonesia juga? Sama kok, meskipun dia lebih ini ya, currency-nya lebih tinggi kan? Sekarang 400 apa ya? Satu baht. Oke. Tapi harganya sama, makanan pinggiran. Yang lebih murah adalah shopping. Oh ya? Gila tuh shopping di Thailand tuh. Wah gila sih, murah-murah banget. Itu bener-bener kayak barang-barang yang, dan dia lebih up to date. Secara fashion dia lebih up to date. Misalkan di Indonesia belum masuk nih, model baju Sabrina gitu. Di sana tuh udah banyak banget. Kita Indonesia baru sebulan, dua bulan baru masuk. Oke oke oke. Barang-barang pada shopping kan. Dan murah-murah lagi di sana ya? Murah-murah banget. Murah-murah banget. Karena orang biasa beli ini kan, biasa beli grocery run. Jadi di sana tuh emang pusatnya tuh. Oke oke oke. Terus kalau misalkan dari satu pengalaman, yang paling buruk ketika lu traveling tuh apa? Wah. Paling buruk ya? Sebenernya gak ada. Oh ada deh, ada. Maksudnya gak ada yang sampai kayak buruk banget gitu sih. Karena semua gue anggap journey kayaknya aja. Oke. Kayak perjalanan ya gak selamanya mulus lah. Pasti ada yang kecopetan lah atau apalah. Justru itu bumbu kan? Justru pengalaman itu yang lu mungkin gak dapet lah kalau di Jakarta. Bisa sih. Bisa sih. Tapi mungkin kayak lu kan lebih prepare lah pasti. Karena ini negara lu sendiri. Lu lebih tahu. Seluk beluknya lebih tahu lah. Iya. Kalau di luar negeri kadang kita udah seprepare apapun, never know. Iya bener. Kalau misalnya di Jakarta kita tahu, oh bagian sini hati-hati. Ada copet. Iya. Bagian situ hati-hati. Terus juga ya ngerti cara berkomunikasi juga lah sama orang-orang. Tapi kalau misalnya di luar, budayanya beda, language-nya beda, orangnya beda. Aduh ribet dah. Iya. Jadi menurut gue ya pengalaman buruk itu gue gak anggap buruk sih. Gue anggap pelajaran aja. Kayak untuk kedepannya. Cuman yang satu yang gak gue lupain, in a bad way ya. Tadi kan ini yang tadi gue ceritain in a good way. Itu waktu gue solo traveling di salah satu negara, di Asia juga masih. Masih di Asia. Solo traveling di salah satu negara di Asia. Waktu itu gue kena lagi jalan sendiri gitu. Diikuti sama bapak-bapak. Dia ngomong pakai bahasa lokal dia yang gue gak ngerti. Gitu kan. Diketin, deketin, mepet-mepetin. Gue bilang, gue kan sebenarnya gue orangnya tuh cuek. Bukan yang orang panikan gitu. Gue ngapain sih nih orang gitu doang. Gue jalan aja biasa. Terus dia deketin mepet gue, buka celana. Apa? Itu yang pengalaman yang gak benar gue lupain. Habis itu gue langsung lari coy. Itu ngibrit kayak sprint. Buka celana keliatan itunya. Iya. Kalau enggak lah gue gak ngibrit lah. Gue lari, bener-bener gue lari, lari. Terus kan itu di perumahan kan. Gue masuk ke warung, warung ibu-ibu gitu. Gue ngumpet di belakang warung. Ibu-ibunya ngomong kan. Enggak tahu dia ngomong-ngomong pake bahasa sana. Lepas, oh, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Terus gue ngintip-ngintip sampe orang itu pergi. Habis itu tadinya gue mau ke kuil tuh. Salah satu landmark di situlah. Jadi gue langsung pulang balik ke hotel. Terus itu gue dua hari gak keluar ke hotel. Sama sekali. Itu traumatik sih. Trauma, iya. Tuh, mencoba semua hal, kecuali narkoba, dan buka cana depan serinjir, anjir. Serem banget. Serem sih itu. Cuman, ya gak kapok sih gue. Maksudnya, ya tadi gue bilang itu ya pelajaran aja. Berarti next time, persiapan apa nih yang mesti disiapin? Bukan yang kayak kapok, gak mau jadi slow traveling, enggak sih kalau gue. Jadikan pelajaran aja ya. Menarik, menarik, menarik. Tapi is*** bapak ya. Lu lagi nyantai. Gue kok misalnya ada bapak-bapak gituin. Gue langsung, weh. Gue takut. Adu. Iya, ngadu. Ngadu pedang. Ngadu cupang maksudnya. Ngadu cupang lebih jelek lagi ya. Oke, kembali lagi tentang Thailand. Kota yang paling lu suka di Thailand itu apa? Chiang Mai. Yang tadi lu bilang. Chiang Mai. Yang tadi karena ada orangnya. Yang ada bapak-ibu. Itu beda lagi ya? Itu di Koyai. Chiang Mai itu yang leher? Yang leher ya. Oke. Gue paling suka Chiang Mai. Itu tuh kayak Bandungnya Thailand. Artsi gitu loh. Oke. Kotanya tuh jadi, dia kecil banget. Kayak Jogja gitu loh. Kayak Jogja Bandung kecil banget. Itu kalau misalkan terbang, mesti kita terbang ya dari Bangkok, itu satu setengah jam lah. Kenapa di Chiang Mai? Karena dia lebih calm. Jadi vibesnya tuh disana santai, orangnya tenang. Nah, tapi anak-anak mudanya tuh lebih artsy-artsy dibanding di Bangkok. Oke. Kayak banyak cafe-cafe yang homemade, yang emang kayak cafe rumahan, tapi kayak estetik gitu loh. Kayak pokoknya artsy banget lah. Nuansanya tuh beda. Ya kayak Bandungnya Thailand lah. Itu di Chiang Mai. Nah, tapi dia juga punya culture. Culture-nya tuh kuat juga, karena kan dia perbatasan kan, antara Chiang Mai dan Myanmar. Jadi dia share the same. Culture-nya tuh share gitu loh. Jadi, biasanya tuh daerah-daerah yang perbatasan itu, culture-nya selalu menarik, karena persimpangan antara culture yang berbeda tuh jadi menarik gitu loh. Melting pot gitu jadinya. Iya. Jadi kayak, Thailand tapi agak ada arah ke Myanmar-nya gitu. Menarik sih buat gue. Oke. Satu hal yang udah pelajari banget, dari traveling tuh apa? Gimana caranya untuk lebih open-minded sih. Untuk melihat, belajar, mendengar dari berbagai macam perspektif. Oke. Karena kadang, kadang kita kalau misalnya ada statement gitu ya. Kadang kita mikir tuh, gue mikir pendapat gue tuh, paling benar. Padahal gak juga, atau dilihat dari culture lain, bisa jadi pendapat gue tuh gak selamanya paling benar. Itu sih, gue belajar lebih mendengar, mendengar berbagai macam perspektif gitu. Ya dengan cara traveling. Iya. Karena lu bener-bener open banget kan, semua kebudayaan, semua orang lu harus terima, mau gak mau. Lu gak bisa jadi kayak, misalnya lu stay, gue paling bener, dia gak bisa gitu. Ya lu bertamu. Oke. Sekarang kan lagi pandemi ya. Di mana traveling tuh, ribet banget ya. Ah ribet banget sih warah. Iya kan. Setuju. Kangen gak sih lu traveling? Kangen, gue sebenernya traveling. Oh tetep. Tetep. Cuman ya ribet. Iya. Oke. Traveling di, gimana ya? Gimana sih lu cara survive, selama pandemi? Lu kan sebagai travel blogger kan. Hmm. Akhirnya lu gimana cara survive ya? Ketika, lagi traveling gini, ya industri traveling paling kena. Parah. Sementara lu, ya hidupnya dari, travel industry. Yes. Itu gimana cara lu survive-nya akhirnya? Yang pertama gue pokoknya stay sane. Pokoknya gimana caranya gue waras aja dulu. Satu. Nomor satu. Nomor satu lu harus bisa waras. Waras dulu. Karena pasti ini mental kan. Iya. Yang kena tuh mental sebenernya. Kayak lu biasanya sibuk, ini di rumah doang. Biasanya keluar masuk airport, ini di rumah doang. Nomor satu tuh pasti mental. Karena kalau udah mental udah keganggu, lu mau ngapain aja tuh gak bisa gitu. Lu mau pikir positif juga gak bisa cuy. Kalau udah mental udah keganggu. Jadi menurut gue satu sih waras sih. Apa yang membuat lu bisa stay sane selama di rumah. Kalau lu apa? Itu gue tanaman. Tanaman nanem ya? Nanem di rumah. Oke, nanem-taneman supaya lu gak gila lah isinya. Terus dekor-dekor rumah, beli perintilan lucu-lucu. Terus rumah di dekor supaya cakep, supaya nyaman, supaya lu tinggal disana tuh nyaman lah pokoknya. Staying productive lah isinya. Ya, itu satu. Nah, dari situ lu baru bisa mikir, kalau lu udah kayak, udah waras gitu, lu bisa mikir, apa ya? Apa yang harus gue lakukan ya? Supaya gak diem aja di rumah. Maksudnya kayak gak gini-gini aja gitu. Terus akhirnya gue bikin waktu itu sebuah platform, dimana gue isinya adalah kurasi barang-barang lokal brand yang gue suka, terus gue jual. Oke. Itu salah satu, itu lumayan men-support sih, dari sisi ekonomi ya. Iya, iya. Itu gue bikin, sampai sekarang akhirnya masih ada, terus habis itu kan mulai, sebenarnya mulai Juli itu pemerintah udah ini kan, udah boleh kayak staycation, asal belum keluar negeri gitu kan. Mulai Juli itu gue mulai staycation. Oke. Staycation aja kayak di hotel doang. seenggaknya keluar rumah lah. Itu aja udah happy banget kan, masih keluar rumah. Terus, tapi dari mulai Juli itu, pas PSBB udah dilonggarin, sebenarnya secara kerjaan tuh udah mulai masuk lagi sih. Oke, pelan-pelan tuh ya? Pelan-pelan. Awal-awal yang Maret tuh parah banget sih. Parah banget Maret sampai... Nol tuh pas itu ya? Nol, weh. Nol. Sebenarnya tapi kalau gue tuh gak masalah, bukan gak masalah, masalah sih, cuman maksudnya secara finansial gue udah siapin dada darurat kan. Gak masalah. Pentingnya dana darurat teman-teman. Tapi yang orang-orang yang ini sih, yang bekerja di industri itu, yang mungkin dia gak siapin ya. Atau mungkin yang kayak driver di Bali, yang tadinya rame, jadi gak ada bener-bener gak ada turis sama sekali. Iya sih, itu berarti. Atau di layoff, orang-orang yang pada kerja di hotel, itu sih gue yang sangat kepikiran, karena ada salah satu keluarga gue, yang kenal layoff, dia kerja di hotel di Bali. Dan dia cerita, kayak di Bali, gue kan udah ke Bali juga kan, parah banget sih sepinya. Iya, terakhir gue ke Bali Desember. Iya, parah banget. Itu parah sih. Parah banget. Kuta benar-benar. Udah terlanjur, bergantung sama pariwisata, ekonominya. Nah itu sih gue yang kepikirannya mereka sih, dan gue kadang pergolakan batin juga sih, kayak gue harus bantu industri gue nih gitu, industri pariwisata kan, gimana cara gue bisa bantu. Tapi di sisi lain, kan ada orang-orang yang kayak, jangan jalan-jalan dulu gitu kan. Iya itu tricky ya. Tricky, terus gue di tengah-tengah tuh sangat galau banget, karena gue jujur aja, gue dari bulan Juli tuh, gue udah dapet invitation untuk, promosi Bali waktu itu, tapi dengan protokol kesehatan ya. Dengan protokol kesehatan itu, terus gue bingung banget ngambil apa enggak. Karena itu dia ya, kayak di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Lu mau ngambil salah, dihujat ntar. Tapi di sisi lain, gue hidup dan makan dari industri pariwisata cuy. Kayak masa gue gak mau bantuin rekan-rekan gue sih? Iya, ya intinya tuh gimana ya, semua harus cari sweet spotnya gitu gak sih? Iya, jadi enggak. Intinya, jadi akhirnya gue memilih apa kata hati gue. Ya ujung-ujung ikuti kata hati lu aja. Iya, kayak kadang kita gak bisa ya, membahagiakan semua orang kan. Maksudnya kayak gak bisa banget tuh kayak, ya emang harus milih gitu. Jadi, just aja pilih yang paling ngaruh ke lu. Just those what matter the most to you gitu. Karena kalau milih semuanya gak bisa. Pilih aja yang paling ngaruh ke lu. Betul. Gak bisa kita benerin, apalagi kita gak bisa bikin semua orang seneng sama semua keputusan kita. Paling seenggaknya kasih empati. Kalau memang gak bisa untuk memilih yang itu, tapi berikan empati yang lebih. gitu. Gitu sih. Mantap. Oke, Kadek Arini, terima kasih sudah jalan-jalan di Viniar. Jalan-jalan ya ini ya? Jalan-jalan ceritanya. Oke. And traveling. Iya. Dan untuk para budak rupiah, jangan lupa untuk follow Kadek Arini. At Kadek Arini. Dan website-nya di? KadekArini.com. Dan dimana lagi YouTube? TikTok ya. TikTok, YouTube ada lagi? Ada. Kadek Arini, search aja. Ya, pokoknya di semua platform social media yang lagi hits. Yes. Ada Kadek Arini, jangan lupa di follow. Dan jangan lupa juga, bantu Follix jadi kaya, dengan cara, like, comment, dan subscribe. Karena views Anda adalah AdSense kami. Jadikan kami makin kaya. Terima kasih teman-teman yang sudah pada nonton, Budak Rupiah, tetap lah menjadi budak. Oke. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa, like, comment, subscribe. Supaya Follix menjadi kaya. Hashtag bantu Follix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita, at Follix.media. Oh, satu lagi. Gak semuanya itu buruk, saya bisa jadi pupuk.